Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di channel Midon Cat Seperti biasa disini ada Dodon dan juga Mimi Dan kali ini saya akan memberitahu bagaimana proses saat memandikan Mimi dan juga Dodon Baiklah sebelumnya bantu kami ya untuk membangun channel Midon Caranya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe Nah untuk kali ini saya akan memandikan si Dodon dulu ya Karena si Dodon ini cepat sekali lepek bulunya dan jadi keriting gitu teman-teman di bagian bawah perutnya Dan karena Dodon ini jantan jadi produksi minyak di kulitnya itu lebih banyak Nah itulah yang menyebabkan bulunya si Dodon itu jadi cepat lepek Oke karena saya lagi masak air untuk mandi Dodon Yuk kita lihat dulu Nah ini airnya untuk mandikan si Dodon udah panas Saya angkat dulu ya Nah ini air panas tadi Saya tambahkan air dingin sampai kira-kira suhunya jadi hangat-hangat kuku ya Nah ini airnya sudah penuh Sebelum dimandikan jangan lupa disisir dulu ya Untuk mengangkat bulu-bulu mati yang masih menempel Nah ini degreaser tadi Lihat tuh airnya berubah jadi coklat Kotoran di kulit dan bulunya keangkat semua Ini baru satu minggu belum mandi Udah begini nih si Dodon Coklat kotor Setelah itu sebelum pakai sampo kita bilas dulu sampai bersih Pastikan sampai benar-benar bersih ya teman-teman Kemudian setelah bersih kita balurkan sampo yang sudah dilarutkan dengan air tadi Pastikan rata ya Kemudian ratakan sampai meresap Sampai kena kulitnya Sampo posa ini menurut saya sih termasuk irit Sedikit saja busanya sudah banyak Gosok-gosok pantatnya juga Sampai bersih Hati-hati samponya Jangan sampai kena matanya ya Karena bisa menyebabkan iritasi Jika dirasa sudah cukup bersih Kemudian kita bilas Bilasnya sampai bersih ya Jangan sampai ada tersisa residu sampo Karena pembilasan yang tidak bersih Bisa menyebabkan timbulnya jamur Oke sudah bersih Nah sudah selesai deh mandinya si Dodon Saya peras-peras begini Tidak kuat-kuat ya teman-teman Pakai perasaan saja Sudah Don Andukan dulu Don Biar tidak dingin Don Setelah ini saya blower untuk mengeringkan bulunya Setelah mandi jangan dijemur di bawah matahari ya Nah ini dia si Dodon sudah ganteng Laper ya Don Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum